Kapan gerakan pertama kali janin dirasakan oleh ibu hamil? Biasanya ibu hamil sangat ingin sekali merasakan gerakan pertama kali dari janinnya. Namun biasanya setiap orang itu gerakannya akan dirasakan waktunya itu berbeda-beda. Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati masih di channel Bunda Bidan Irawati. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga sehat dan lancar selalu ya. Jangan lupa selalu tersenyum dan semangat. Oke bunda langsung saja Bidan Irawati akan menjelaskannya. Jadi saat bunda dinyatakan sudah positif hamil, saat itulah pertumbuhan perkembangan janin akan mulai membesar sesuai usia kehamilannya. Namun gerakan pertama kali si janin bunda itu tidak bisa bunda rasakan saat bunda diteteksi positif hamil di awal trimester. Nanti biasanya gerakan pertama kali janin akan bunda rasakan di trimester kedua awal. Yaitu pertama kali biasanya rata-rata di usia 16 minggu. Jadi di usia 16 minggu itu biasanya bunda akan merasakan gerakan pertama kali dari si dedek bayi. Namanya itu adalah gerakan quickening atau gerakan pertama kali yang nantinya bunda rasakan. Gerakan pertama kali janin yang akan bunda rasakan nanti itu bukan tendangan, bukan seperti ada yang menendang dari dalam atau bayi seperti bergerak kuat dari dalam. Namun gerakan yang akan bunda rasakan pertama kali itu berupa kedutan. Seperti ada yang berkedut, seperti ada yang berdetak di daerah perut bagian bawah bunda. Nah seperti itu ya bunda nanti kalau tiba-tiba bunda rasakan seperti ada yang berkedut, ada yang berdetak di bagian bawah perut bunda. Itu biasanya gerakan pertama kali yang bunda rasakan dari gerakan janin bunda. Namun biasanya di usia 16 minggu ada juga yang belum merasakan gerakannya, belum merasakan kedutan pertama kali dari dedek bayinya. Apakah itu bahaya atau tidak? Nah gerakan pertama kali dedek bayi atau janin bunda ini bisa bunda rasakan mulai 16 minggu sampai 20 minggu. Namun jika 20 minggu kok masih belum terasa bunda bisa menunggunya lagi 2-3 minggu kemudian. Nanti setelah 2-3 minggu kemudian pasti bunda akan merasakan gerakan dari dedek bayinya. Walaupun bunda belum merasakan sejak dini gerakan janin bunda, bunda tidak usah khawatir. Yang terpenting dari sejak awal hamil trimester pertama bunda sudah melakukan pemeriksaan dan juga bunda sudah melakukan USG. Dan semuanya itu hasilnya normal walaupun bunda belum merasakan gerakan si dedek bayinya di usia 16 minggu sampai 20 minggu. Itu tidak apa-apa. Karena banyak faktor penyebab antara bunda satu dan bunda satunya itu biasanya ada yang cepat merasakan, ada yang lama merasakan. Biasanya yang lama merasakan gerakan itu karena mungkin kondisi perutnya, kulit perutnya itu tebal. Tebal itu akan menyebabkan gerakannya yang dedek bayi berikan, janin berikan ke bunda, itu bunda kurang peka untuk merasakannya. Penyebab lainnya gerakan janin belum bunda rasakan itu biasanya karena jumlah air ketubanya itu cukup banyak sehingga saat janin bergerak di dalam rahim bunda, di dalam selaput ketubanya itu dia tidak menyentuh bagian dari selaput ketubanya. Sehingga bunda tidak terlalu merasakan gerakan dari dedek bayinya. Buat bunda-bunda yang mungkin belum melakukan pemeriksaan di trimester awal atau belum melakukan USG, bunda wajib sekali untuk melakukan USG supaya tahu memastikan kondisi janin bunda itu normal semuanya, sehat, detak jantungnya ada, gerakannya ada, semuanya normal. Nah walaupun bunda belum merasakan gerakannya, bunda tetap aman, tidak usah khawatir. Untuk merangsang janin bunda aktif bergerak, bunda harus selalu ajak janin bunda berkomunikasi, berbicara, bercerita, dan dengarkan janin bunda dengan lantunan-lantunan ayat suci, atau didengarkan musik-musik klasik, atau musik yang bunda sukai. Nantinya jika bunda selalu mengajak komunikasi janin bunda, janin bunda akan memberikan respon terhadap bunda ketika saat diajak bicara. Karena walaupun di dalam perut masih usianya kecil, belum terlalu besar, janin juga bisa merasakan apa yang ibunya rasakan, apa yang ibunya katakan. Untuk itu selama bunda masih di trimester awal, itu kesempatan emas buat bunda melatih saraf-saraf sensorik dan motorik dengan bunda selalu mengajak bicara, komunikasi, memberikan asupan nutrisi yang terbaik buat janin bunda. Oke bunda cukup sekian yang dapat Bidan Irawati sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya Bidan Irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!